Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan melanjutkan sesi pada belajar bersama untuk remote Seperti kita tahu pada video saya sebelumnya bahwa Pin D0 sampai D3 ini akan mengeluarkan output 3,3 sampai 5V Yang bila tombol pada remote ini kita tekan Artinya tegangan segitu atau 3,3V sampai 5V itu cukup untuk men-trigger optocoppler Jadi saya telah siapkan untuk rangkaian optonya Ini terdiri dari rangkaian standar seperti video saya sebelumnya Satu buah resistor 100 Ohm kemudian 110 Kilo Satu buah LED, satu opto, satu transistor NPN kemudian dioda dan relay Untuk teman-teman bisa menggunakan relay yang 5V Ataupun yang 12V tergantung suplai disini Jadi kalau teman-teman menggunakan charge HP Bisa menggunakan relay yang 5V saja Untuk rangkaian yang kita buat kali ini Ini kita buat yang sesimpel mungkin karena banyak teman-teman pemula Jadi cara kerjanya akan seperti ini Saat pin yang ini, pin opto yang atas Ini di trigger Atau mendapat input tegangan Dari resipnya ini 3,3V Dia akan men-trigger relay yang atas Yang ini, yang besar Jadi yang besar ini kakinya 8V Untuk saklar mematikannya Kita pakai 5V saja Karena kita cuma butuh melepas tegangan positif yang bagian ini Agar terputus Jadi suplai dari relay yang atas ini Yang sebelah sini Positifnya ini diambil dari Kom yang bawah Jadi kom yang bawah ini ketemu Dengan Bagian positif Ini bagian positif Ini bagian negatif Yang hitam ini negatif Jadi relay ini Akan mati saat Pin opto yang sini Ini mendapat trigger Untuk skema Kita menggunakan yang ini Ini untuk pin resipnya Ini D0 Ini D1 Jadi kita Pakai setengah saja Supaya lebih mudah Untuk memahami Karena Atas bawah ini sama Segini Ini IC regulator Untuk 5V Jadi dari 12V Nanti kita hambat Di sini Hambatan 100 Ohm Kemudian baru masuk Untuk 7805 Baru masuk ke Resipnya Kita belajar bersama Untuk yang di sini Untuk jalur merah Yang saya kasih Garis merah Ini adalah jalur Positif Bisa 5V Ataupun 12V Tergantung Relainya Kemudian untuk Jalur biru Ini adalah Jalur negatif Jadi Saat D0 Yang sini Ini Mendapat trigger Maka Relainya Akan terhubung Seperti ini Dan yang sini Juga Seperti ini Jadi yang belakang ini Sebenarnya adalah Saklarnya Ini bisa dipakai Untuk lampu Ataupun Yang lainnya Yang penting Ini Terpisah Dan Satu saklar Jadi kalau Di sini Ini saklarnya Yang sini Yang deretan ini Untuk relay Silahkan teman-teman Lihat pada video Saya sebelumnya Untuk Atau tentang relay Jadi saat Mendapat trigger Maka Akan Seperti ini Akan tersambung Karena Mendapat positif Dari sini Jadi Akan tetap Tersambung Sebelum Opto yang kedua Ini mendapat trigger Kalau ini mendapat trigger Maka Ini akan bergerak Kesini sebentar Dan tegangan positif Untuk relay Yang atas Atau yang 8 pin Akan terputus Itu menyebabkan Saklar yang Di belakang Terlepas Dan Relainya juga Menjadi Terlepas Untuk skema Seperti ini Jadi saya berharap Teman-teman Tahu cara kerjanya Maka setiap Saya membuat video Saya berharap Teman-teman Bisa Mendapat Atau Bisa mengambil Ilmu cara kerjanya Karena Dari cara kerja Itulah Teman-teman Nanti bisa Memodifikasi Rangkaian Jadi intinya Yang atas Ini untuk Menyambung Saklar Kemudian Relai yang Bawah ini Ini untuk Memutus Tegangan Positif Di relay Yang atas Agar Terlepas Atau Agar mati Saat Off Maka Saklar Yang di belakang Ini Juga akan Terlepas Itu cara Kerjanya Jadi ini Cuman Dua hal Yang sama Tetapi Kita Menggunakan Empat pin Jadi Yang atas Ini untuk On Kemudian Yang bawah Off Ini untuk On lagi Kemudian Yang ini Untuk Off Atau untuk Mematikan Untuk Transistor Ini bisa Memakai NPN 9013 Ataupun 2N5551 Untuk Diodanya Memakai 2A Untuk Relai Teman-teman Bisa menggunakan 5V Yang 5 pin Dan 8 pin Ataupun 12V Yang 5 pin Dan 8 pin Jadi Untuk Yang 8 pin Nanti Taruh Di atas Ataupun Di samping Terserah Untuk Pemasangannya Kemudian Untuk Ininya Untuk Ke Recipe Ini adalah Supply Positif Dan ini Negatif Kemudian Outputnya Ini masuk Ke Pin Nomor 2 Ya Seperti ini Jadi Ini Nanti Dari Positif Yang Diambat Dengan Resistor 100 Ohm Dulu Ini Negatif Kemudian Ini Outputnya D D0 Sampai D3 Jadi Kalau 78 IC 7805 Itu Nomor Satunya Adalah Sebelah Sini Nomor Dua Dan Nomor Tiga Dan Kalau Kita Pasang Disini Ada GND 5V Dan Seterusnya Jadi Posisinya Seperti ini Jadi Dari Sini Karena Nanti Kita Karena Kita Memakai Relay Yang 12V Maka Kita Perlu Hambatan Disini Ini Hambatannya Resistornya Dan Ini Nanti Kita Ambil Jalur Untuk Negatifnya Kita Akan Pasang Saya Akan Menggunakan Clip Ini Cuma Untuk Sambungan Saja Ya Negatif Negatif Kemudian Negatif Kita Sambung Ke Negatif Yang Positif Dari Sini Dapat R 100 Kemudian Untuk Input Opto Kita Dapatkan Yang D0 Dan D1 Untuk Yang Relay Yang Ini Kemudian D2 Dan D3 Kita Dapatkan Relay Yang Ini Seperti Ini Kemudian Karena Ini Masih Belum Ada Tekanan Positif Maka Kita Akan Menyambung Dari Sini Ke Sini Dan Dari Negatif Yang Atas Sini Ke Rangkaian Yang Bawah Ini Telah Saya Pasang Untuk Kabel Positif Negatif Dan Sambungan Kemudian Kita Akan Coba Kita Kasih Supply Dari Aki Nanti Nanti Kita Akan Mencoba Untuk Menghidupkan Dan Mematikan Serta Melihat Fungsinya Jadi Kita Akan Pasang Ini Kebetulan Sudah Saya Pasang Untuk Bagian Positif Bagian Kom Sama Yang Disini Juga Bagian Positif Ini Ke Kom Atau Kalau Di Skema Ini Teman Teman Bisa Menyambung Yang Atas Sini Ataupun Yang Bawah Sini Sama Saja Jadi Kalau Teman Sambung Disini Bagian Positif Maka Ini Bisa Kita Pasang Misalnya Kipas Disini Dengan Negatif Jadi Nanti Saat Relay Yang Pertama On Maka Tegangan Positif Ini Akan Mengalir Ke Kipas Dan Negatif Dan Kipas Akan Menyala Begitu Juga Seperti Itu Yang Di Atas Misalnya Yang Ini Kita Sambung Ke Positif Kemudian Yang Bawah Kita Kasih Beban Lampu Dan Kita Sambung Ke Negatif Maka Saat Relainya On Maka Lampunya Akan Menyala Ini Kita Akan Pasang Untuk Yang Sini Jadi Pin Yang Depan Kalau Ini Sini Lampu Kemudian Ke Negatif Sama Juga Seperti Yang Disini Ini Nanti Ke Negatif Ini Telah Saya Pasang Jadi Untuk Positif Kipas Sambil Disini Untuk Relainya Kemudian Untuk Yang Disana Ini Juga Saya Pasang Untuk Lampu Kita Akan Coba Jadi Untuk Tombol A Ini Berarti Untuk Menghidupkan Lampu Tombol B Untuk Mematikan Lampu Karena B Ini Akan Mentriger Relain Kecil Yang Ini Kemudian Untuk Yang Tombol C Untuk Menghidupkan Kipas Mentriger Relain 8 Pin Yang Ini Kemudian Tombol D Akan Mematikan Kipas Karena Mentriger Opto Dan Relain Yang Kecil Yang Bawah Kita Akan Coba Saat Ditekan Tombol A Maka Lampu Yang Itu Akan Menyala Dan Saat Kita Tekan Tombol B Maka Lampu Akan Mati Begitu Juga Dengan C Dan D Jadi Kita Juga Bisa Menghidupkan Dua-duanya Seperti ini Dan Mematikan Salah Satu Atau Keduanya Jadi Intinya Yang Perlu Teman-teman Pelajari Nantinya Adalah Cara Kerja Saja Untuk Modifikasi Rangkaian Silahkan Teman-teman Berkreasi Untuk Saklar Atau Untuk Model Yang Lainnya Sepertinya Sekian Dulu Teman Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ini Ada Manfaatnya Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam